Intro Selamat pagi Liverpool Dian Indonesia Selamat datang di channel Liverpool TV Indonesia Di sini kamu akan mendapatkan update berita terbaru dari Liverpool setiap hari Kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box Oke cops, remember that you'll never walk alone Safi instruksikan Barcelona untuk mati-matian dapatkan Mohamed Salah Pelatih Barcelona, Safi dikabarkan memberi perintah kepada klubnya Untuk mati-matian mengejar tanda tangan bintang Liverpool Mohamed Salah Safi baru saja ditunjuk untuk mengisi pos entrenador Barcelona Ex-gelandang blaugrana itu menggantikan posisi Ronald Koeman yang sebelumnya dipecat Safi pun memiliki tugas tak mudah di Barcelona Ia diwajibkan membawa klub katalan itu kembali ke level yang seharusnya Setelah performa buruk di awal musim ini Musim panas kemarin, Barcelona harus kehilangan sang ikon Lionel Messi Safi pun menginginkan adanya sosok baru yang bisa menjadi bintang utama di timnya Dilansir El Nacional, sosok yang diinginkan Safi adalah Salah Safi pun menginstruksikan Barcelona untuk serius mendapatkan pemain sayap asal Mesir tersebut Salah telah membuktikan kualitasnya bersama Liverpool dari musim ke musim Saat ini Salah tengah berada dalam performa puncaknya dengan mencetak 15 gol dari 15 laga Salah sendiri saat ini masih terikat kontrak bersama Liverpool hingga Juni 2023 mendatang Karena itu, pembicaraan kontrak baru menjadi vital bagi kedua pihak Kabar menyebut bahwa Salah bersedia memperpanjang kontraknya di Liverpool Asalkan ia mendapat kenaikan gaji dengan jumlah yang signifikan Beberapa waktu yang lalu Salah menegaskan bahwa ia ingin pensiun di Liverpool Namun keputusan tak mutlak ada padanya Penampilan Wang Hee Chan bikin Liverpool dan Manchester City jatuh hati Dua raksasa Premier League yaitu Liverpool dan Manchester City dikabarkan sama-sama tertarik pada penyerang milik Wolverhampton Wang Hee Chan Pemain asal Korea Selatan itu menjalani musim debutnya di Liga Inggris Yang memang baru direkrut oleh Wolverhampton pada musim panas 2021 kemarin Hee Chan diangkut dari klub Bundesliga RB Leipzig Saat ini, pemain 25 tahun tersebut hanya berstatus pinjaman saja di Squad Wolves Akan tetapi, Wolves punya opsi untuk mempermanenkan servisnya di akhir masa peminjamannya Sejauh ini, penampilannya di Liga Inggris tak terlalu mengecewakan Jika memang Wolverhampton berminat mempermanenkan Wang Hee Chan Maka mereka mungkin tak akan bisa dengan mudah melakukannya Pasalnya, penampilannya kini disebut telah menarik minat klub-klub lain Tak main-main klub yang meminatinya adalah Liverpool dan Manchester City Klaim itu dilontarkan oleh The Mirror Laporan itu juga menyebut bahwa Liverpool dan City sudah mengamati Hee Chan untuk beberapa waktu Bahkan, scout kedua klub sudah mengamatinya secara langsung dalam sejumlah kesempatan Sejauh ini, Hee Chan sendiri sudah tampil sebanyak 8 kali di Premier League Ia berhasil mengemas 4 gol Wang Hee Chan mengawali karir sepak bolanya sejak remaja Ia mulanya bermain di klubnya di SMP dari tahun 2009 hingga 2012 di Pohang Setelah itu ia lanjut bermain di SMA Hee Chan juga sempat gabung dengan Pohang Steelers U18 Namun saat akan direkrut ke jenjang senior, mereka keduluan oleh RB Salzburg Hee Chan sempat dipinjamkan 2 kali selama di Salzburg Yang pertama ke FC Levering dari 2015 hingga 2016 Dan Hamburg dari 2018 hingga 2019 Warn X Terima kasih telah menonton view Di ajak Xavi kembali ke Barcelona, Thiago Alcantara siap pulang. Kebersamaan Thiago Alcantara dan Liverpool nampaknya bakal berakhir lebih cepat. Sang gelandang dilaporkan siap kembali ke Barcelona di tahun 2022 mendatang. Thiago sebenarnya belum lama bermain untuk Liverpool. Ia baru pindah dari Bayern München di tahun 2020 silam. Belakangan ini beredar kabar bahwa Thiago menjadi incaran Barcelona. Manager baru El Blaugrana, Xavi dilaporkan ingin memboyangnya kembali ke Camp Nou. Dilensir dari Toro Vicages, keinginan Xavi itu tidak bertepuk sebelah tangan. Karena Thiago juga tertarik kembali ke Camp Nou. Menurut laporan tersebut, Thiago sangat tergoda untuk membela Barcelona sekali lagi. Karena ia ingin merasakan kesuksesan lagi bersama El Blaugrana. Seperti yang diketahui, Thiago merupakan lulusan La Masia. Namun ia memutuskan pindah dari Barcelona di tahun 2013 saat ia masih sangat muda. Thiago dilaporkan masih berhasrat membela Barcelona sekali lagi. Ketika Xavi memanggilnya, ia jadi tertarik untuk cabut ke Barcelona. Menurut laporan yang sama, ada alasan lain mengapa Thiago ingin pindah. Ia dilaporkan mulai tidak kerasan di Liverpool. Semenjak pindah ke Liverpool, Thiago kesulitan untuk mengeluarkan performa terbaiknya. Ia juga kerap mengalami cedera bersama The Reds. Ia merasa dirinya kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Sehingga ia menilai kembali ke Barcelona adalah opsi yang bagus untuk memulihkan karirnya sekali lagi. Barcelona harus siap keluar uang cukup banyak karena Thiago masih terikat kontrak di Anfield hingga tahun 2024 mendatang. Liverpool diberitakan siap berpisah dengan pemain timna Spanyol itu asalkan Barcelona mau menembusnya di angka 30 juta euro. Kata Ellison, Liverpool incar lebih dari kelar Premier League Ellison Baker menegaskan ambisi besar Liverpool untuk musim 2021-2022 ini. Ia mengatakan bahwa The Reds menginginkan lebih dari trofi Premier League. Liverpool melaju cukup apik di awal musim ini. Mereka sudah menempuh 11 pertandingan di Liga Inggris. Bersaing di papan atas tapi masih tertinggal 4 poin dari Chelsea. Pasukan Jurgen Klopp juga sudah mengamankan tiket ke fase gugur Liga Champions dengan 2 pertandingan sisa. Mereka pun berhasil melangkah ke perempat final Carabao Cup. Artinya, Liverpool masih punya peluang meraih sejumlah trofi musim ini. Lantas apa kata Ellison? Diakini ambisi besar Liverpool musim ini adalah kembali menjuarai Premier League. Mereka meluntaskan dahaga 30 tahun dengan juara di musim 2019-2020. Tapi kembali gagal di musim 2020-2021. Ellison mengakui ambisi itu. Tapi dia juga menegaskan bahwa Liverpool mau lebih dari itu. Sejujurnya, kami menginginkan lebih dari itu. Kami mau lebih. Tentu saja, kami ingin menjuarai setiap turnamen. Kami ingin juara Liga Champions, Premier League, FA Cup, Carabao Cup, semua turnamen yang mungkin. Ellison yakin ambisi besar itu dimiliki oleh setiap pemain Liverpool. Sudah seharusnya tim besar membidik target besar. Kandatidemikian, mereka tahu pentingnya fokus ke hal-hal yang lebih kecil. Menjadi juara setiap trofi sudah seharusnya jadi target dan tujuan setiap orang dalam tim seperti kami. Namun, kami harus mewujudkannya laga per laga. Dan kami harus fokus pada tugas kami untuk melakukan segalanya hingga 100%. Terima kasih telah menonton!